Intro Inilah penampakan penampungan sementara anak buah kapal atau ABK kapal asing yang terletak di kantor Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Batam, Kepulauan Riau. Di penampungan ini, sejumlah ABK kapal asing ditahan karena telah melewati batas wilayah Indonesia dan tertangkap mencuri ikan secara ilegal. Kepala Satuan Kerja PSDKP Batam, Ahmad Don, menyatakan penampungan sementara ini telah menampung 37 orang yang terdiri dari nakoda dan saksi. Yang ada di sini 37 orang termasuk ada 12 orang nakodanya atau awak kapal pro justisianya, sisanya saksi yang menunggu proses bersidangan berjalan setelah itu akan kita kembalikan apa kita serahkan kepada imigrasi. Dari ke-37 itu, 5 berasal dari negara Myanmar, 14 dari Vietnam, sisanya Thailand. Layaknya tempat penampungan pada umumnya, disinilah para ABK kapal asing yang ditangkap menjalani kehidupan sehari-hari. Ahmad Don menyatakan mereka diajarkan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Ahmad Don menambahkan beberapa kasus ABK, kapal asing yang ditangkap sudah selesai di pengadilan, namun belum bisa dipulangkan karena belum dapat pengakuan dari negara asalnya. Yang jadi problem kita, penanganan lebih kepada ABK awak kapal non-justisianya. Jadi anak buah kapalnya itu, itu yang saya lihat dalam perjalanannya di tempat kita utamanya ini agak sedikit memakan waktu. Sampai hari ini ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang sudah 11 bulan. Yang kalau kita ingat kapalnya kita eksekusi di tanggal 9 Februari awal tahun ke warga negaraan Myanmar sampai sekarang ada 2 orang belum dapat pengakuan dari negaranya. Pihak imigrasi sendiri juga punya kendala karena status klaim ke warga negaraan dari negara asalnya belum ada, dia mau dibawa kemana. Itu kira-kira soal yang sering kita jumpai di lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.